Ini cangkir sudah berusia lebih dari 100 tahun, peninggalan zaman nenek moyang, namun masih ada di rumah saya. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, channel kuliner namun lebih fokus dengan kuliner menarik. Kali ini kita gak akan masak, saya akan ngajak teman-teman untuk mopi ala orang Indonesia Timur, jadul. Kopi kenari, kayak apa sih kopi kenari itu? Sebelum kita bahas dengan kopi kenari, sudah ke teman-teman subscribe channel ini, udah tuh jalannya. Kembali ke kopi kenari, kopi kenari itu kopi jadul, umah-umah, opa-opa jadul gitu ya. Dan itu kalau saya lihat-lihat di kawasan Ternate, Ambon juga ada yang ngopi kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya kopi dikasih kenari yang disangrai gitu ya. Jadi nanti sensasi kopinya dengan kenari yang kriuk-kriuk gitu, itu yang bikin. Lebih lengkap lagi teman-teman, jika kopi kenari itu, kopi jadul kita minum dengan cangkir. Ini cangkir sudah berusia lebih dari 100 tahun, peninggalan zaman nenek moyang. Namun masih ada di rumah saya. Oke teman-teman ini cangkir masih kosong, belum ada isinya. Tentang cangkir ini kita ulas di akhir video ini. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap tonton video ini sampai akhir. Teman-teman ini kita mulai ya dengan kenarinya. Ini mangkoknya sengaja saya pakai yang unik-unik nih. Ini souvenir dari nikahan orang gitu ya. Ini kenari ya, saya beli kemarin satu on, saya lupa harganya berapa. Ini kita akan pakai setengah aja gitu. Oh ya ini cara mengupas kenari versi orang menado ya. Ini kenari kita pakai suka-suka kita aja gitu ya. Ini saya pakai segini ya teman-teman. Kita guyur pakai air panas mendidih ya. Mendidih terus kita diamkan selama beberapa saat. Tunggu sampai airnya dingin biar bisa dipegang gitu ya. Airnya harus yang mendidih ya teman-teman biar kita gampang ngupasnya ya. Ini ya teman-teman sudah dingin. Sudah tinggal kita tinggal tekan aja ini. Ini udah keluar nih. Tinggal ditekan-tekan gini aja. Nah, cara seperti ini orang bahasa menado. Menado, dip menado gitu mungkin anak-anak ABG sekarang udah gak pada tahu itu. Kita bilangnya poloso gitu ya. Jadi kenarinya dipoloso. Kayak gini nih. Gini ya. Sudah lepas sendiri ini kulitnya nih. Ini kulitnya teman-teman. Ini kenarinya sudah terkupas. Tahap selanjutnya kita tinggal sangrai. Jika mau cepat, kita keringkan aja pakai tisu ya. Dipel aja pakai tisu. Biar nanti kita sangrainya gak usah gak terlalu lama gitu teman-teman ya. Tapi tetep loh, mesti disangrai biar dia kering bagus dan enak gitu ya. Sangrai pakai api kecil ya teman-teman ya. Lihat sampai kenarinya kering. Sangrai-nya jangan lama-lama ya teman-teman ya. Sebentar aja. Ini aja udah mau kering nih. Nggak sampel ini tuh 2 menit lah. Ini keringnya segini ya teman-teman. Kenari ini kita cincang ya teman-teman. Ada yang mau masukin, ada yang suka pakai kenari cincang, ada yang suka pakai kenari yang anteru, apa sih, kenari yang utuh gitu. Terserah Anda. Cuman saya pribadi lebih suka yang gak cincang-cincang banget sih. Agak-agak potong-potong agak-agak gede ya. Supaya kriuk-kriuknya itu kerasah gitu teman-teman. Ini saya mau simpan di kulkas dulu. Agar supaya dia makin enak, makin kering dan makin kerasa deh sensasi kenarinya. Kopinya terserah merek apa ya teman-teman. Ya gitu kita tutup sebentar. Begini cara saya bikin kopi. Kita buka, kasih kenari cincang menurut selera. Terserah mau kasih berapa banyak. Ada yang dicincang, ada yang gak. Ini dan kita aduk. Dan kita tutup sebentar. Wih, wanginya teman-teman. Teman-teman ini kita lihat ya. Cara orang dulu itu menata gambar ya teman-teman. Ini lihat, gambar naganya itu pas dengan cara kita nyajikan kopi ke orang. Gitu lah. Cara, jadi mereka memang sudah menyusun sesuai dengan table manner. Coba lihat. Gini ya. Bentuknya gambarnya memang mengarah pada saat kita kasih kopi. Jangan kasih kopi, itu seperti ini. Ini ya. Kupinya itu ngadap ke si penerima kopi. Ini dengan meja seadanya. Mari kita nikmati kopi kenari. Maaf teman-teman, tutupnya ini jelek. Aduh, teman-teman. Ini ya. Sekarang kita rasakan sensasi kopinya. Ini gambar naganya. Gambar naganya itu menghadap ke si peminum kopi. Ini kita ngipi lagi. Cobain deh teman-teman. Gak susah kok bikinnya. Cuma tampak kenari, coba deh. Dan sekarang, saya akan cerita soal cangkir naga ini. Tetaplah saksikan video ini sampai selesai, teman-teman. Ini perangkatnya, teman-teman. Cangkirnya ada lima. Saya gak tahu aslinya memang lima atau enam pecah satu. Gak ngerti deh. Tekonya pecah akibat ketelodoran orang rumah gitu ya. Ini konon katanya hadiah lamaran dari kakek puyut saya untuk nenek puyut saya gitu. Sementara nenek saya aja, itu kelahiran tahun 1918. Nah, berarti kan sebelum 1918. 18, 100 tahunan lebih, saya gak tahu tepatnya 100 berapa gitu, teman-teman. Nucinya juga gak susah nyikat-nyikat itu loh. Nyikat-nyikat di selah-selah ini loh. Lepot, tapi ya begitulah kita menghargai karya seni orang-orang dulu gitu ya. Cara orang dulu itu menatah gambar ya, teman-teman. Inilah kita nyajikan kok. Ini pegangannya itu harus menghadap ke orang yang akan menerima kopi itu, teman-teman ya. Jadi kalau kita...